Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan gua Erwin Satria di video kali ini gua akan ngerti nge-review sedikit tentang game busimala Indonesia yang telah update tadi malam ya kalau nggak salah itu dan sekarang sudah berada di poin 4.0.1 ya dan apa aja yang baru di poin 4.0.1 ini kita lihat aja di pengaturan dan disini terdapat yang baru yaitu jarak pandang ya disini terdapat jarak pandang dekat dan jauh seperti apa fungsinya kita coba aja main game bus simulatornya berkita kita langsung aja gitu ketika video bagi kita bisa tahu apa fungsinya dan katanya ini sudah ada perbaikan untuk for class dan beberapa lainnya gitu Oke sekarang kita coba aja apakah masih for class gua akan dari awal dan gua mulai dari banjarmasin ke balikpapan biasanya sering terjadi for class disini ya kalau kita menggunakan mood tapi ini kita lihat apakah bisa dengan settingan gua yang tadi itu settingan yang kelas rendah yang enggak terlalu high traffic nya oke ternyata bisa hai 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 oke untuk awalnya ini sangat bisa ya dan kita akan coba dulu untuk bermain langsung aja ke jalan ini gua menggunakan mood counter towing yang lembar-lembang jari yaitu ini dari SP Oke kita coba aja semua ini kita ganti sini dan gua ingin coba nge-review fitur-fitur ini ya fitur yang kita bisa lihat di sini dari jarak jauh terlihat banyak pohon dan jika kita mencoba untuk mengatur visualnya dan kita jarak pandangnya kita jauhin apa yang akan terjadi terlihat di sana lebih lebih banyak lagi tidak pohon yang jarak jauhnya itu terlihat tuh jarak jauhnya ada pohon di sini terlihat banyak sekali pohon dan jika kita dekatkan jarak pandangnya dan terlihat sekali di pohonnya jauhnya sudah mulai menghilang itu gunanya adalah untuk mengumpul di semua perlancar HP yang lumayan spiknya rendah seperti HP gua ini spiknya rendah banget jadi lumayan lancar itu adalah salah satu fungsi dari jarak pandangnya oke langsung aja kita coba bermain oke terserah 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 yang tidak tahu semua itu foreclushnya itu sadang terjadi pada saat awal mau kita bermain game dan yang sering terjadi seperti di hp2 ini yang sering terjadi itu pada saat loading map waktu saat loading map itu sering sering lebih dari foreclush ya dan kita coba apakah masih foreclush kita menuju loading map ini soalnya jarak loading mapnya masih terlalu jauh terlalu jauh selamat menad abundance jauh ini mungkin enak untuk dimainin dan bisa dimainin di HP yang speednya rendah seperti HP gua ini speednya sangat rendah sekali makanya di syutingin kali ini gua tadi syutingin yang lumayan rendah ya skandar-skandar saja nggak bisa terlalu low hanya normal aja lebih gajah lo ke kiri aja mencari jalan yang paling sempet selamat menikmati 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 selamat menikmati